Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Senteri Asing Pandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari speaker double coil ya teman-teman Nah mungkin bagi kalian ada yang belum tahu Bagaimana ciri-ciri atau kelebihan dari speaker double coil itu sendiri Jadi bisa kalian simak aja video ini ya teman-teman Sampai selesai agar kalian juga gak salah paham Agar kalian juga lebih tahu ya teman-teman Ciri-ciri dari speaker double coil Dan juga kelebihan dari si speaker double coil ini ya Nah jadi untuk yang pertama ciri-ciri dari speaker double coil Itu adalah bentuk magnetnya lebih besar Dibandingkan dengan speaker single coil ya teman-teman Nah disini saya punya contoh speaker yaitu speaker subwoofer Ini marknya Legaci Disini untuk ukuran magnetnya memang terlihat lebih besar ya Kalau kita bandingkan dengan speaker yang single coil ya teman-teman Disini sudah bisa kita bedakan Untuk ukuran magnetnya tentunya lebih besar yang double coil ya Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua adalah ukuran diameter 10-nya lebih besar Nah disini untuk speaker subwoofer Legaci ini ukurannya 8 inch ya Untuk ukuran voice coilnya atau 10-nya ini diameternya 2 inch Jadi memang untuk ukuran speaker 8 inch ini termasuk memiliki voice coil atau 10 yang besar ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan speaker yang sama untuk diameternya Disini untuk speaker yang single coil memiliki 10 diameternya itu cuma 1 inch saja ya teman-teman Jadi memang ciri-cirinya kalau untuk speaker double coil juga memiliki diameter coil atau 10 yang lebih besar ya Kemudian untuk ciri-ciri yang ketiga adalah untuk speaker double coil itu biasanya digunakan untuk subwoofer ya teman-teman Atau bisa dibilang juga untuk speaker double coil itu adalah memiliki karakter jenis subwoofer Disini juga untuk speaker subwoofer Legaci ini adalah jenisnya subwoofer ya Dan biasanya juga digunakan untuk menghandle pada frekuensi low atau frekuensi rendah ya teman-teman ya Disini untuk spesifikasi dari speaker legaci ini untuk frekuensi rendahnya bisa sampai 31 Hz ya Jadi memang benar kalau untuk speaker double coil itu ciri-cirinya adalah biasa digunakan untuk menghandle subwoofer Atau memiliki rentan frekuensi rendah yang lebih rendah ya teman-teman Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat dari speaker double coil adalah terdapat 2 pasang jalur pin sambungan di sebelah kiri dan kanan ya Nah disini bisa kita lihat untuk speaker legaci ini memiliki 2 pin sambungan untuk di kiri dan kanannya Namanya juga speaker double coil tentunya untuk speaker ini memiliki 2 gulungan kawat email di dalamnya ya Jadi otomatis untuk pin sambungannya juga ada 2 buah seperti ini di sebelah kiri dan kanan Dan untuk impedensinya untuk speaker double coil seperti ini biasanya untuk 1 coilnya itu berimpedensi 4 ohm Kemudian untuk ciri-ciri yang kelima adalah penyambungan bisa di seri atau di paralel Nah ini masuk ke kelebihan dari speaker double coil tentunya ya teman-teman Karena untuk speaker double coil ini dibekali dengan gulungan 2 buah kawat email di dalamnya Maka kita bisa menyambung speaker ini dengan cara di seri ataupun juga di paralel Ini juga suatu kelebihan kalau kita bandingkan dengan speaker yang single coil yang hanya memiliki 1 coil Yang tidak bisa dipasang secara seri atau paralel untuk 1 speaker aja Kalau untuk speaker double coil kita bisa pasang secara seri dan paralel hanya dengan 1 speaker ya teman-teman Jadi ini bisa dibilang lebih fleksibel dalam kita mengatur impedensi dari speaker ini ya teman-teman Oke ya teman-teman itulah 5 ciri-ciri speaker double coil Nah yang pertama tadi adalah bentuk magnetnya lebih besar kemudian ukuran diameter 10 nya lebih besar Kemudian biasanya speakernya digunakan untuk menghandle frekuensi rendah Kemudian terdapat 2 pasang jalur pin sambungan di sebelah kiri dan kanan Kemudian penyambungan bisa di seri dan di paralel ya teman-teman Nah itulah beberapa ciri 5 ciri dari speaker double coil Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian Dan setelah menonton video ini kalian bisa membedakan atau bisa mengetahui ciri-ciri dan kelebihan dari speaker double coil ya teman-teman Nah sekian video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh